Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pertanyaan penting sekali supaya tadi ada rambu-rambu, jangan menjadi orang pelit, jangan menjadi orang boros tadi dalam tafsirnya nanti bisa saja pemahamannya sesuai dengan hawan nafsu bisa dikatakan kenapa kamu pelit, dia menjawab aku tidak pelit, aku nabung, menyiapkan masa depan ini kan hawan nafsu juga, jadi betul pertanyaan yang menarik sekali, seperti apa? begini, anda punya kekir tentang sekolah, itu pun anda bisa sambil berjalan sebab berizki kan Allah berikan kadang jatah anak di tahun yang akan datang, rizkinya juga di tahun akan datang sehingga di hari itu, di saat itu anda mampu mencukupi anak-anak untuk makan dan seterusnya anda sudah mulai berpikir untuk berbagi, biarpun anda belum punya tabungan 4 tahun yang akan datang seperti apa karena apa? yang memberi rizki setiap hari adalah Allah juga sehingga dengan pemberian anda kepada orang lain, bisa jadi itulah mengundang nanti rizki Allah lebih banyak lagi, bukankah janji Allah seperti itu? nah, jadi artinya apa? penting di saat seperti itu, kebetulan mendesak anda terpenuhi kemudian setelah itu anda jangan lupa untuk bisa berbagi pun yang repot kan begini, anda punya utang insya Allah bukan anda, anda tidak punya utang saya memberi contoh itu tidak tegaan kalau ada orang punya utang saya memberi contoh yang baik-baik untuk anda ada pun untuk dia, dia itu siapa saja ada orang punya utang belum beres, sok berderma mana mungkin diterima anaknya mau gak sekolah mau sekolah dia pembayarnya belum ada bagaimana dia akan berderma? atau sebaliknya, dia niruti hawa nafsunya masa depan anakku memasakkan anaknya, sekolah mahal dia sementara gajinya pas-pasan itu adalah israf, perlebihan hawa nafsu nyeksa dia suatu ketika ada seorang perumah datang kepada kami bicara tentang masalah keuangannya dia gak punya kerjaan, suami gak ada anaknya setiap bulan berapa per bulannya? per bulan anak saya masih TK atau KSD kelas 1? per bulannya adalah 1.200.000 saya kaget anak kami 1 bulan 75.000 jadi dia yang 1 bulan 1.200.000 mengadu kepada anaknya yang 1 bulannya 75.000 saya bingung ini cara berpikirnya gimana? saya yang jawab seperti apa? jadi gaya hidup jadi kalau anaknya bersama orang kaya kayaknya langsung jadi kaya dia kemudian gaya hidupnya ibu-ibunya wali santrinya itu kan gaya soping pamer tas diajak belanja kuliner bapaknya nyungsep tambah hutang nah ini kan gue ada hidup yang salah itu anda tertawa bukan karena anda pelakunya kan? tobat kalau begitu habis hidup nah seperti itu jadi biasakan makanya ada kehidupan yang diacara ke Nabi kesederhanaan biarpun anda punya harta melimpah karena kesederhanaan itu menjadikan anda langsung termanage bagaimana berbagi tapi gaya hidup yang salah susah berbagi kenapa? gaya hidup dia mau bangun masjid mau fakir mesin kepikiran ganti mobil padahal mobilnya juga masih nyaman-nyaman saja makanya orang yang gaya hidupnya tinggi susah berderma atau lingkungan negara yang cahat gaya hidupnya mahal maka susah berderma orang yang cara hidupnya sederhana anggap saja dia penghasilannya penghasilan besar tapi kehidupnya biasa begitu mudahnya dia berderma maka ukurannya adalah anda harus mencukupi untuk urusan diri anda keluarga anda ini yang inti yang dasar setelah itu anda bisa mulai berderma dan sebagainya anda punya pertimbangan bukan berarti wah memehayalkan anakku hidup 100 tahun dan sebagainya atau hidupku panjang ini jadi pelit nanti tambung-tambung-tambung tidak berderma ada keseimbangan nanti setelah anda misalnya anda menabung sah supaya tidak merepatkan orang tapi di samping itu anda harus berbagi kepada orang berbagi nabung ala gadarnya secukupnya dan sah saja anda menyiatkan bahwasannya anak saya harus punya rumah tapi di dalam perjalanan anda menabung tidak serta-merta semuanya harus anda tabungkan mungkin biasanya anda menabung 100 ribu per bulan tapi mungkin suatu ketika anda melihat ada orang butuh lebih butuh dari anda anda bisa kurang menjadi 80 ribu kok tapi orang pelit tidak ini kan nanti tidak cukup-cukup nabung saya lambat nanti ada orang lebih perlu maka anda pertimbangkan sehingga dengan keadaan anda anda lebih kaya dari dia saat itu maka anda harus berbagi hati-hati ya harapan nabung nyimpen itu bagi orang pelit juga membahayakan sekali sehingga ada batasnya wah kan kita belum cukup saya bayangin anak saya targetnya satu rumah harus 200-300 ribu 300 juta atau 1 miliar belum kumpul tidak bukan begitu caranya jadi riski mungkin membiasakan berbagi sekecil apapun itu penting biarpun mohon maaf ada orang punya gaji sehari hanya 40 ribu kebutuhan makannya adalah mungkin pas-pasan tapi dia harus membiasakan untuk bisa berbagi dengan cara oke untuk hari ini belanja saya biasanya kok bayamnya itu 6 ikat saya akan ganti dengan 3 ikat pun suami saya tidak akan tahu hanya nyari saja di tempat sayur kok tidak ada tapi 3 ikat yang sudah dibagi ke tempat lain itu cerdas tidak akan terkurangi sesaat-sesaat begitu jadi anda biasakan dari kecil memang betul-betul makanya ilmu membatasi antara jangan pelit jangan berlebihan ini harus betul-betul dengan pertimbangan pelit banget kacau nih pelit tidak pernah berderma boros tidak bisa berbuat apa-apa boros kepada dirinya sendiri apalagi boros untuk dirinya sendiri boros untuk orang lain bisa jadi tidak ikhlas hanya ingin disanjung manusia begitu kerja di kota kalau pulang ke rumah itu ingin dianggap sukses ngutang itu bagi-bagi dibinggal sukses boros sehingga tahun depan tidak berani pulang kenapa kalau saya pulang pulang saya harus keluarkan 15 juta bagi-bagi tetangga ya dibilang tidak mau sukses itu berarti kengsi dia ingin berbuat baik hanya ingin dipandang manusia makanya pandang Allah nanti akan damai jadi anda punya penghasilan pas-pasan keluarga cukup sisihkan sedikit untuk Allah nanti secara otomatis jika cara cara hidup anda terus dimulai dari ini di saat riski anda semakin banyak lihat derma anda semakin banyak semakin banyak tidak boros tidak pelit tapi dari awal lihat anaknya belum punya untuk bayar ini foya-foya beli gede ke televisinya ganti motor motor yang pertama handphone ganti rubunya ibunya suka main handphone ini model-model begitu bermasalah bagaimana anaknya tidak bisa bayar 4 bulan datang kita kelihatan tas ibunya bagus mobilnya di pinggir agak jauh parkirnya biar gak ketahuan kalau pakai mobil ini gila orang tua semacam itu dia menyetorkan anaknya ke pondok tapi tidak kasih makan seperti taruh di hutan kan bahaya itu makanya ada orang senang-senang untuk dirinya sendiri di rumah anaknya ditinggalkan suami maka senang ke cafe senang makan enak-enak istrinya kasih garam ya gak boleh begitu itu namanya boros ya gak benar jadi ayo kita adil wahai para suami menafkai anak istrimu adalah istimewa lebih gede pahalanya daripada engkau berderma di tempat jihad di jalan Allah tapi di saat anda sudah mencukupi anak-anak anda secukupnya kemudian anda berpikir orang lain hidup hati anda itu yang akan menumpahkan keberkan semakin lapar nge-rejeki anda setelah itu ini saja Allah setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salam Terima kasih.